Assalamualaikum Indonesia, kabar mengembirakan datang dari Xiaomi Global yang telah memastikan tanggal perilisan Redmi Note 11 seri secara global. Yap, melalui sebuah postingan di sebuah media sosial resminya, Xiaomi mengungkap akan resmi merilis Redmi Note 11 seri pada tanggal 26 Januari 2022 nanti. Redmi Note 11 seri sendiri sebelumnya telah lebih dulu dirilis di pasar China dengan menghajarkan 3 versi sekaligus yakni Redmi Note 11, Redmi Note 11 Pro, dan Redmi Note 11 Pro Plus. Namun untuk versi global ini masih belum diungkap versi mana saja yang akan dirilis. Hingga saat ini terdapat jumlah perangkat yang dirumorkan akan dirilis secara global, yakni Redmi Note 11 4G, Redmi Note 11 5G, Redmi Note 11 Pro 5G, dan Redmi Note 11S. Serta mungkin saja Redmi Note 11 Pro Plus 5G. Di antara sejumlah perangkat tersebut, Redmi Note 11 Pro 5G tentu saja akan menjadi varian yang paling dinanti karena keseimbangan antara harga dan spesifikasi yang ditawarkan. Versi Pro Plus pastinya akan lebih mahal dan varian standarnya tak terlalu banyak hal baru yang ditawarkan. Redmi Note 11 Pro 5G sendiri membawa sejumlah pembaruan menarik di sana-sini, dan salah satu yang paling dieluhkan adalah bagian tampilannya. Yap, seperti yang telah diketahui sebelumnya, Redmi Note 11 Pro 5G tak lagi membawa desain tepian membulat yang biasa ditemui di kebanyakan smartphone Xiaomi saat ini. Dan beralih mengadopsi desain tepian yang lebih berbentuk mengotak. Trend baru yang kini sudah semakin umum digunakan oleh sejumlah produsen Android. Kaca bagian depan dan bagian belakang dari Redmi Note 11 Pro 5G kini sama-sama rata. Kesan lebih baik atau lebih buruk tentang tampilan boxy seperti ini tentu saja persoalan perspektif pengguna yang sangat subjektif. Dari perspektif teknis, desain persegi panjang atau lebih boxy seperti ini tentu saja lebih hemat ruang dan memungkinkan untuk memuat lebih banyak komponen di dalamnya. Dibandingkan dengan smartphone dengan dimensi yang sama namun dengan tepian back cover yang melengkung. Redmi Note 11 Pro 5G membawa desain modul kamera berbentuk persegi panjang membulat dan terdapat aksen silver pada satu lensa kameranya. Terdapat pula dua kamera lagi dan LED flash yang berjajar di bawahnya. Yang menarik Redmi Note 11 Pro 5G telah menggunakan bahan kaca AG atau anti-glare untuk bagian back cover. Penggunaan kaca seperti ini memang telah terbukti meminimalisasi munculnya bekas sidik jari atau bahkan terbebas darinya. Gripnya pun juga bakal lebih baik. Kaca AG juga lebih sering dikaitkan dengan smartphone versi kelas atas karena tampilannya memang relatif lebih kalem, elegan dengan tetap mempertahankan kesan premium. Sayang sekali frame yang digunakan masih terbuat dari plastik sehingga kesan kokoh akan berkurang saat digenggang. Dari segi layarnya, Redmi Note 11 Pro 5G menyajikan tampilan dengan gaya serupa seperti kebanyakan smartphone Xiaomi lainnya, yakni dot display dengan sebuah lubang kecil yang ditempatkan di bagian tengah atas. Panelnya telah berjenis AMOLED dengan luas mencapai 6,67 inci beresolusi Full HD+, HDR10, dan telah memiliki refresh rate layar mencapai 120Hz. Namun meski telah menggunakan panel AMOLED, Redmi Note 11 Pro 5G masih menempatkan sensor penjeprinnya di bagian samping. Begitu pula dengan proteksi layarnya yang masih korin Gorilla Glass generasi kelima. Beralih ke bagian mesin, Redmi Note 11 Pro 5G versi China telah mendukung jaringan 5G berkat penggunaan prosesor 5G kelas menengah dari Mediatek, yakni Dimensity 920. Prosesor ini telah terbuat dengan fabrikasi 6nm yang tentunya menyajikan performa dan efisiensi daya yang mumpuni. Redmi Note 11 Pro 5G memiliki sejumlah pilihan memori, yakni RAM 6 dan 8GB, serta internal 128 dan 256GB yang masih bisa diekspansi melalui microSD. Namun belum diketahui apakah versi globalnya nanti bakal tetap menggunakan prosesor yang sama atau justru beralih ke produk besutan Qualcomm. Lanjut ke bagian kamera. Redmi Note 11 Pro 5G mengusung konfigurasi 3 kamera belakang. Kamera utamanya beresolusi sebesar 108MP f1.9 PDAF dengan menggunakan sensor Samsung HM2. Kamera ultrawidenya beresolusi 8MP dan masih ada kamera makro yang resolusinya justru hanya 2MP. Tak ada lagi kamera depth sensor di sini. Untuk kebutuhan selfie, Redmi Note 11 Pro 5G mengusung kamera tunggal beresolusi 16MP. Kamera ini telah sanggup merekam video hingga resolusi 4K 30fps untuk kamera belakang dan 1080p 30fps untuk kamera depannya. Di bagian daya, Redmi Note 11 Pro 5G dibekali baterai berkapasitas mencapai 5.160 mAh, lengkap dengan teknologi fast charging berdaya maksimal hingga 67W. Meskipun tak secepat versi Pro Plus-nya yang telah mencapai 120W, namun ini sudah meningkat 2 kali lipat dari generasi sebelumnya. Untuk urusan fitur pelengkap, Redmi Note 11 Pro 5G tetap dibekali dengan dual speaker stereo, tetap ada jack audio, NFC, IR blaster, serta sertifikat IP53 yang membuatnya tahan terhadap cipratan air. Sayang sekali, Xiaomi Global masih belum mengungkap berapa kisaran pantul harga dari Redmi Note 11 series ini. Namun sebagai perbandingan, di China, Redmi Note 11 5G dijual dengan harga mulai dari 1.799 yuan atau sekitar 2,7 juta rupiah. Redmi Note 11 Pro 5G dijual dengan harga mulai dari 1.599 yuan atau sekitar 3,5 juta rupiah. Sementara Redmi Note 11 Pro 5G dibanderol dengan harga mulai dari 1.899 yuan atau sekitar 4,2 juta rupiah. Kemungkinan besar harga untuk pasar global nanti bisa sedikit lebih tinggi. Lalu bagaimana dengan kehadirannya di Indonesia? Jika telah hadir secara global, maka kehadiran Redmi Note 11 series di terhadap Indonesia tentunya sudah semakin dekat. Sayang sekali, Xiaomi Indonesia hingga saat ini masih belum mengungkap apapun tentang Redmi Note 11 series ini. Kita tunggu saja. Baiklah, bagaimana menurut kalian? Di antara sejumlah varian tadi, kira-kira varian manakah yang paling menarik dan yang paling kalian nantikan? Tulis di kolom komentar, like dan share jika kalian suka dengan video ini. Jangan lupa subscribe, nyalakan notifikasi untuk update informasi terkini dan sepertinya seputar teknologi. Follow juga akun Instagram kami di atberita.tekno.id. Terima kasih telah menonton dan wassalamualaikum. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!